Sejumlah warga yang tinggal di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Dulaluwo, Kecamatan, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Minggu malam dibuat panik akibat korsleting listrik yang terjadi di gardu PLN yang terletak di samping kampus Universitas Negeri Gorontalo. Panik akibat korsleting listrik dan mulai mengeluarkan api dengan kapasitas besar, bahkan sempat beberapa kali warga mendengar adanya letusan dari bagian gardu. Takut jatuhnya korban akibat kejadian ini, warga pun langsung menghubungi petugas PLN dan pemadam kebakaran. Namun hingga api berhasil dipadamkan, petugas PLN tidak kunjung tiba di lokasi. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 19 lebih 40 menit. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas pemadam setengah jam kemudian. Dia menyala dia, cuma masih kecil. Kemudian dia berapa kali, sekitar dua kali tadi dia ini, korslet. Sempat pijak? Iya, dia pijak dua kali, lebih kecil. Dirinya menambahkan kebakaran gardu ini merupakan kali ketiga terjadi. Namun belum ada tindak lanjut dari petugas PLN untuk memperbaiki. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa. Penderita Ulangu, Mimosa TV, Mawartagat.